Halo Beberapa waktu yang lalu saya menjelaskan tentang bagaimana saya supaya bisa melihat koordinat sebuah foto dengan menggunakan komputer dengan operating system Macbook operating system LKP10 di Macbook Pro saya nah kali ini saya akan berbagi tentang bagaimana kalau seandainya saya mempunyai foto yang mempunyai koordinat di dalamnya tapi saya akan ingin mengetahuinya di komputer Linux, misalnya Ubuntu oke berikutnya saya harus karena saat ini saya berada di Macbook Pro sekarang saya akan terlebih dahulu untuk menuju ke menuju ke menuju ke Linux komputer saya oke kemudian saya ke ke home home come on yes ls nah saya disini mempunyai sebuah gambar sorry foto yang saya ambil dari sebuah gps nah foto ini saya akan melihat koordinatnya toolnya masih sama dengan menggunakan tool with saya lupa nama toolnya xshift tool this one xshift tool kemudian nama dari nama dari fotonya ds oke like this nah disini saya melihat banyak keterangan dari foto tersebut mulai dari nama file kemudian map datum kemudian kamera model karena saya menggunakan gps map 64 sg untuk mengambil fotonya kemudian seperti tadi yang saya terangkan di awal bahwa saya ingin melihat gps nya nah ini adalah gps nya ada latitude longitude kemudian dia ada altitude ini adalah 26.5 meter di atas permukaan laut iya ya itu saja kemudian oh iya ini saya juga bisa melihatnya jika saya ingin melihat hanya pada bagian gps nya saja nah kalau saya ingin melihat bagian gps nya saja seperti ini oke kemudian saya tadi sudah menjelaskan bahwa saya sekarang berada di ubuntu os 16.04 oke begitu saja sementara ini saya menjelaskan tentang bagaimana saya ingin melihat memperlihatkan sebuah koordinat dari sebuah foto yang saya ambil dengan menggunakan perangkat gps anda juga bisa melihat foto yang digunakan yang diambil dari handphone asal pada waktu pengambilan foto itu koordinat nya sudah diaktifkan sorry gps nya sudah diaktifkan kemudian setelah mendapat hubungan dengan satelit handphone tersebut sudah mendapatkan koordinat baru foto diambil nah itu juga bisa dilihat koordinat nya oke itu saja terima kasih sudah menonton video ini sampai jumpa di video berikutnya like and subscribe jika anda ingin mengikuti video-video saya yang lain and sampai jumpa bye bye oke selamat menikmati